Calom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dengan saya Cynthia dalam waktu teduh Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kiranya hikmat dari Allah Bapak yang memampukan kita Untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita Renungan harian hari ini berjudul Pertanyaan Sepanjang Sejarah Bacaan alkitab hari ini diambil dari Ayub 2 ayat 1-10 Demikian firman Tuhan Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan Dan diantara mereka datang juga Iblis untuk menghadap Tuhan Maka bertanyalah Tuhan kepada Iblis Dari mana engkau? Lalu jawab Iblis kepada Tuhan Dari perjalanan mengelilingi dan menjala jahit bumi Firman Tuhan kepada Iblis Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia Yang demikian saleh dan jujur Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan Ia tetap tekun dalam kesalahannya Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia Untuk mencelakakannya tanpa alasan Lalu jawab Iblis kepada Tuhan Kulit ganti kulit Orang akan memberikan segala yang dipunyainya Ganti nyawanya Tetapi ulurkanlah tanganmu Dan jamahlah tulang dan dagingnya Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu Maka firman Tuhan kepada Iblis Nah ia dalam kuasamu Hanya sayangkan nyawanya Kemudian Iblis pergi dari hadapan Tuhan Lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk Dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya Lalu Ayub mengambil sekeping beling Untuk menggaruk-garuk badannya Sambil duduk di tengah-tengah abu Maka berkatalah istrinya kepadanya Masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah Tetapi jawab Ayub kepadanya Engkau berbicara seperti perempuan gila Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah Tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya Nats pembimbing hari ini diambil dari Ayub 2 ayat 10 Demikian firman Tuhan Tetapi jawab Ayub kepadanya Engkau berbicara seperti perempuan gila Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah Tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya Saat Jeremy berusia 17 tahun Ia bergumul dengan pertanyaan Yang telah digumuli para teolog berabad-abad Masalahnya tidak teoritis Tetapi praktis Ia berusaha memahami Mengapa ibunya harus menjalani operasi otak Ia bertanya Mengapa orang baik menderita bu? Ibunya berkata Penderitaan menjadi bagian hidup di dunia Yang terkutuk dosa Dan orang baik menderita seperti orang lain Karena itu Ibu gembira Kita memiliki Yesus Jika meninggal Ibu akan ke tempat yang lebih baik Dan ibu akan merindukan Saat ibu dapat bertemu denganmu lagi Ibunya lalu berkata Ia mengerti kefrustasian Jeremy Tetapi ia meminta Jeremy tidak menyalahkan Allah Jika kita bingung oleh penderitaan yang dialami orang-orang baik Kita dapat bertanya secara terus terang di hadapan Allah Beradu pendapat dengannya jika memang harus Dan bergumul dengan keraguan kita Namun Janganlah kita menyalahkan dia Allah tidak memberi penjelasan kepada Ayub Tentang apa yang sedang dilakukannya Tetapi dia berkata Bahwa Ayub dapat mempercayai dia Untuk melakukan apa yang benar Ayub 38-42 Dan dia telah memberi jaminan bagi kita Di dalam firmannya Bahwa Yesus menderita bagi kita Bangkit dari kematian Dan kini sedang menyiapkan Sebuah tempat yang bebas dari penderitaan Bagi kita Semua ini mungkin bukan merupakan jawaban yang kita inginkan Tetapi semua itu adalah jawaban Yang kita perlukan untuk menolong kita Hidup dengan pertanyaan tentang penderitaan yang ada Sepanjang zaman dan kerap kali tak terjawab itu Mengapa mesti menderita begini? Aku tak tahu Satu yang ku tahu Perbuatannya baik bagiku Aku percaya kepadanya Dengan segenap hati Sehingga aku mengatasi Apapun yang terjadi Allah tidak harus memberi kita jawaban Tetapi Dia menjanjikan anugerahnya Demikianlah renungan harian hari ini Sampai jumpa lagi Pada kesempatan berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati